Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya, Avanti Akasya kali ini saya mau masak sayur nangka ya teman-teman nangka muda sama teri sama daun linjo atau daun jow ini nanti mau saya useng ya teman-teman dan banyak ya cuma ini sayur nangka sudah dikupas cuci bersih, potongan tipis-tipis terus teri cuci bersih daun jow terus cabai bawang putih sama bawang merah kemudian ini nanti apa nangkanya mau saya rebus dulu ya teman-teman rebus dulu sebentar karena kalau sayur nangka kalau saya makan sayur ini ya kalau tidak direbus dulu perut saya tidak tahan sebah rasanya sebah itu kayak penuh gitu ya kayak penuh makanan itu gak turun-turun gitu jadi harus direbus dulu sebentar dibuang dibuang airnya cuci-cuci lagi bersih baru nanti dia usai itu menghilangkan ketah-ketahnya nah ini nanti mau saya sekarang masih rebus air dulu nah ini saya masih rebus air itu moment dia baru saya masukkan nangkanya dan bungunya ini nanti saya haluskan ya teman-teman tidak saya iris tapi saya mau saya haluskan mau di mau di gerus aja pati haluskan pakai pulau nah ini pampahnya mudah dan simpel dan bagaimana cari buatnya si maya air sudah menidip masukkan nangkanya kita rebus dulu sebentar ini lumayan banyak tapi nanti kalau sudah direbus jadi sedikit lah ini penuh hijau-jauh itu daun soya teman-teman gak apa-apa jadi satu nah sementara kita rebus nangkanya kita buk bumbu bumbunya ya teman-teman kita kerus dulu bumbunya kita aliskan bumbu ya teman-teman kita iris-iris biar lebih mudah untuk mengaliskannya ayo buat teman-teman yang baru tau channel saya mau dukungannya like, komen, dan subscribe-nya ya dan yang sudah terima kasih banyak subscribe-nya juga like-nya semoga kalian semua dimudahkan semuanya dunia akhir lancar sukses semuanya orang-orang yang baik hati mohon bantulnya ya oke kita terus dulu ini karek-kareknya gak berakhir-akhir habis-habis itu ada kasar aja gak apa-apa biar nanti ada warna warna melah-melahnya capainya kalau begitu jangan lupa dikasih daram ya teman-teman nanti saya gak bilang tapi kasih daram daram untuk menghaliskan bumbu juga untuk sayurnya bersih kemudian masukkan cabainya teruskan secara kasar selesai kalau yang gak gak suka bertas jangan dikasih banyak cabai satu gelajah cukup saya sudah tes saya kasih banyak cabainya sudah begini aja cukup ya teman-teman biar kita tengok apa nangkanya kita tengok nangkanya dulu teman-teman saya nangkanya sudah saya balik ini sebentar lagi saya angkat saya tiriskan baru kita osan nah ini artinya putih-putih kita buang perut oke kita tiriskan dulu kita tiriskan teman-teman kita buang airnya sayur nangkanya sayur nangkanya enak dimasak apa saya teman-teman dibuat sayur enak dibuat gudus juga baik enak dibuat gulai nangkanya juga enak tinggal kita mau masak apa nah itu nah itu kita kuyur dulu biar kita terlalu panas dan sisa-sisa air yang menangkanya dimasak biar turun semuanya terus kita mulai masak kemudian masukkan bumbunya penuh-penuh penuh-penuh panas panas tar racing municipalities p15 panas 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 sudah harum kita masukkan nanjanya sudah harum wangi banyak nanjanya kemudian masukkan danso nya teman-teman harusnya kita aduk-aduk dulu ini nanjanya sudah matang ini dahulu cepat matangnya kita taruh bawah masukkan aduk-aduk papinya tapi tidak kelihatan merah-merahnya apa-apa ada icu-icunya kemudian dikasih penyidap rasa penyidap rasa sudah selesai kita tutup sebentar matang jangan lupa tes rasa ya teman-teman dikoreksi rasa gimana sedapin rasanya kita tunggu daun cawanya layu dulu kita tutup sebentar inilah teman-teman musim nangka muda sama daun melinjo sama teri oh sudah saya cobain tadi mantap enak betul ini nanti menghabiskan nasi silahkan dicoba ya teman-teman mudah sekali bahannya juga resepnya cara masaknya pun mudah yang pasti enaknya oke sekian dulu ya teman-teman masakan saya hari ini osing nangka sama daun melinjo persteri oke sekian dulu dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye